Jangan lupa subscribe channel ini Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'atnya Dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya Amin Pada kesempatan kali ini Ijinkan saya bersidata yang berjudul Kelahiran Nabi Muhammad Sebagaimana matahari yang terbit memancarkan senar-senarnya Dan mengalirkan sumber cahaya Tabi Muhammad pun lahir ke dunia ini Dengan mewujudkan agama yang disebut agama Islam Tidak ada agama yang Tidak ada hari tanpa kesadaran diri yang mewujudkan karya-karyanya Tidak ada agama yang Tidak ada agama tanpa kesadaran hidup yang Melalui sesingkan karya-karyanya Di sini ada yang tahu kapan Nabi Muhammad dilahirkan Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul awal Hari Senin tahun 570 Masih Nabi Muhammad dilahirkan ke dunia ini dengan keadaan yatim Ayah Nabi Muhammad yaitu Abdullah Bapak ketika Nabi Muhammad Dua bulan didalamkan dengan ibunya Kalian mau apabila lahir ke dunia ini dengan keadaan yatim Mau tidak? Tidak Nahudzubillahimendari Ini Mbah berhala Pekerjaan-pekerjaan mereka Tidak ada lain seperti ini Pekerjaan-pekerjaan mereka Hanya lain berjudi Mabuk-mabukan Saling membunuh Dan lain sebagainya Nahudzubillahimind Disini suka ada yang berjudi Ada yang suka hukum Ada yang suka saling membunuh Nabi Muhammad Nabi Muhammad dilahirkan ke dunia Mengapa Nabi Muhammad dilahirkan ke dunia ini? Jawabannya maaf Nabi Muhammad bukan praduk inkah Nabi Muhammad bukan meridik inkah Tapi Nabi Muhammad adalah dunia yang sengaja diutus oleh Allah SWT Menjadi akhirnya Yang artinya penutup para Nabi Jika zaman sekarang Ada yang mengaku-ngaku Nabi seperti Janganlah kamu percaya kepadanya Karena jika kamu percaya kepadanya Maka iman kamu Dibatkan Hanyalah Cuyo Disini ada yang tahu Tahun kelahiran Nabi Muhammad Karena pada saat itu Raja Abraham inginkan pasukan bergadah yang bermaksud ingin memecahkan Ka'bah di Kota Mukha Tetapi dengan agungnya Pelahiran Nabi Muhammad Maka Allah SWT Ikut memuliakan pelahirannya Nabi Muhammad dilahirkan ke dunia ini hanya untuk Mengasihkan agama yang harus kita ikuti Jadi dapat diambil kesimpulannya Dapat diambil kesimpulannya Bahwa bulan Bolod ini adalah bulan yang sangat mulia Oleh karena itu Kita sebagai umat Nabi Muhammad Harus ikut memuliakannya Kalian akan ikut memuliakannya Maka kita harus banyak bersolawat Sekian dari pembicaraan yang dapat saya sampaikan Mohon apa Bila ada kecerahan Karena ini Saya hanya bersama pelajar yang tidak berpelajar Tapi mencabuk untuk pelajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh